Ya pemirsa, jelang peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 61 tokoh di Istana Negara Jakarta pada hari ini. Pemberian tanda jasa dan kehormatan ini sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi besar yang telah diberikan oleh para tokoh dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbagai tanda jasa dan kehormatan yang diberikan yaitu medali kepeloporan untuk dua orang, tanda kehormatan bintang Republik Indonesia untuk dua orang, tanda kehormatan bintang Mahaputra untuk 39 orang, tanda kehormatan bintang jasa untuk 17 orang, dan tanda kehormatan bintang budaya Paramadharma untuk dua orang. 61 orang penerima penghargaan terdiri dari 23 orang merupakan Menteri, 10 orang Wakil Menteri, 9 orang Pejabat Lembaga Tinggi Negara, 7 orang Pejabat Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non-Kementerian, 5 orang Pejabat TNI dan Polri, 5 orang WNI dengan latar belakang profesi, dan 2 orang budayawan. Sementara itu, pemirsa salah satu tokoh yang mendapat kehormatan bintang jasa utama adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo. Angela merupakan salah satu tokoh yang mendapatkan tanda jasa dan kehormatan bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Angela dianggap berkontribusi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 61 tokoh-tokoh Indonesia hari ini mendapatkan tanda jasa dan kehormatan dari Presiden, di mana Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanusudibyo, turut hadir di Istana Negara dan mengikuti prosesi pemberian kehormatan. Proses ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi ya tentunya dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholders pariwisata karena selama lima tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata ke depannya. Ya pastinya pertama kalau misalnya sebagai individu saya akan terus explore Indonesia karena masih banyak yang indah dan tentunya karena pariwisata Indonesia ini erat juga dengan media ya tentunya kita harus explore terus di media dan saya kira saya akan terus mendorong karena saya juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo ini kami juga ada kepala-kepala daerah dari Partai Perindo yang kami dorong dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia semakin maju melalui kepala daerah kami dan juga alek kami yang nanti akan bertugas.